Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya seperti biasa ini kita akan jalan-jalan ke tempat pembuangan air sampah nah ini sekarang agak jauh sedikit ya tidak di pulau jawa ini sekarang kita akan melihat tempat pembuangan air sampah TPA Suwung di kota Denpasar Bali nah TPA Suwung ini menampung sampah kurang lebih 1150 ton ya di informasinya tiap harinya dan TPA Suwung ini menampung sampah dari 4 wilayah yaitu Denpasar kemudian Pembatan Badung gianya dan tabanya kemudian sering disingkat Sarba Gita nah ini terlihat di sisi ini ya kita lihat di sisi kiri jalan ini ya bukan sampahnya jadi tadi agak salah masuk ke jalannya ya kita berbalik tapi akan kelihatan dari jalan besar ini karena kita akan masuk ke jalan yang memang khusus untuk menuju ke TPA Suwung nah tentunya mungkin dengan kondisi pandemi ini Parisa dari Bali juga turun kemudian sampah yang masuk ke TPA Suwung kurang juga ya tidak seperti biasanya sekarang kita sudah masuk ke jalan masuk khusus ini ya menuju ke TPA Suwung nanti akan kita lihat dan itu ada truk-truk yang lewat ya terus di luar ini yang sudah membuang sampahnya keluar berat merah jadi milik Bebda ya ini terlihat bukan nanti akan banyaknya terkeluar masuk di jalan ini karena memang ini jarak khusus masuk ke TPA Suwung menurut informasi di TPA Suwung juga rencananya akan dibangun PLTSA ya kemudian itu naga sampah tapi perkembangannya mungkin belum begitu untuk mengembirakan ala informasinya kok batalnya kita lihat informasinya lebih jauh kita sudah melewati pos peninggangan sampahnya dan kita sudah mendekati ini ke area penumbang sampahnya ini sudah ada penurutnya di sebelah kanan itu yang sudah sampah lama sudah jatuh dengan tanah yang sedang aktif digunakan yang sebelah kiri ini yang masih ada lembahnya jadi masih cukup untuk menampu banyak sampah sepertinya ya ini terlihatannya sampahnya nah yang diucu sana itu sekarang aktivitasnya ada pembuangan sampahnya ada banyak truk kemudian ada eskavator juga dan nampaknya ada banyak sekali burung putih-putih ya burung apa ya bango atau kuntul itu ya tempat sampah ini tapi saya tidak melihat ada sapi-sapi di sini ini biasanya tipikalnya di banyak truk itu ada sapi-sapinya rumah saya belum lihat ada sapi-sapinya di sini atau memang mungkin tidak ada nah ini nah ini yang sebelah kiri ini gunungan yang sudah tutup dengan tanah ini sudah sampah lama ini ya sudah di dalam gunung untuk mengguang yang dikuang sekarang ini bagian sebelah kanan ini yang sudah di bagian akan turun ke bawah karena nantinya kalau terus diisi terus nantikan akan menjadi gunungan seperti yang ada di sebelah kiri oke kita kembali masih terus berdatangan trukternya dan waktunya masih siang ya sekitar jam 12-an siang jadi masih ada trukter yang membuang sampahnya kalau kita naik pesawat turun di badan halikus timur haripun akan nampak ini ya membuangkan sampahnya dari ketinggian di atas ini jadi 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 pemandangan yang kurang bagus apalagi buat bisa tawan khususnya bisa tawan panjang dikadang air ini masih datang lagi truk-tuknya ini sekarang kita jalan-jalan sebelah samping yang sudah ada gunungan sampah yang sudah di rutan yang sudah tidak aktif lagi oke mungkin itu dulu jalan-jalan kita ke TPA Sumudin Pasar Bali sampai ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Bye-bye Sampai